Paca heboh kerusuhan di Mako Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat Lepas Jambi perketat keamanan Jumat siang Kakanwil Kemenkum HAM melakukan peninjauan di setiap blok narapidana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Bambang Palasara memantau keberadaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Jambi Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kerusuhan napi terorisme Seperti yang terjadi di Mako Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat Bambang menilai situasi di Lapas Kelas 1 Jambi tergolong cukup kondusif Meski demikian pihaknya tetap waspada dan selalu siaga Hal ini untuk memperketat pengamanan pasca insiden kerusuhan di Mako Brimob Depok, Jawa Barat Diungkapkan Bambang, Lapas Kelas 2A Jambi kini mendapat tambahan 10 personil untuk pengamanan lapas Jika sebelumnya ada 10 personil per regu, kini menjadi 20 personil per regunya Pengamanan yang dilakukan tetap menerapkan standar operasional prosedur Ditegaskan Bambang, setiap kali ia ke Lapas yang diperhatikan pertama kali adalah dapur Apabila urusan dapur sudah dianggap bagus, barulah ia mengunjungi bagian lain dari Lapas Jadi kita terkait tidak terkait dengan peristiwa di Kelapa 2 Depok Kita tetap menerapkan namanya standar operasional prosedur Jadi kita tetap, standar itu tetap kita laksakan Setiap hari kita tetap melakukan trolling, patroli Terus kemudian juga kita selalu apel jaga itu selalu seperti tadi Siang malam ada apel jaga, ada serah terima apel dan sebagainya Asar Patahangi, JAK TV melaporkan Terima kasih telah menonton!